selamat menikmati Amin Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan belajar perjanjian lama khususnya kitab puisi dari kitab pengkhutbah Kalau pada bagian pertama kita telah membahas sedikit bagaimana seharusnya memahami kitab pengkhutbah Mengapa demikian? Dan oleh karena berbagai pandangan atau perspektif yang sesungguhnya menurut yang saya pahami dari membelajari kitab pengkhutbah itu sesuatu yang keliru Sehingga dalam bagian pertama itu bisa memberikan gambaran yang jelas bagaimana harusnya kita memahami kitab pengkhutbah Pada bagian yang kedua ini kita akan mencoba belajar dari nama dan penulis kitab pengkhutbah Ini pun merupakan sesuatu yang menurut saya memiliki banyak dinamika atau kontroversi oleh karena berbagai pandangan Tapi dalam bagian kali ini kita akan melihat pandangan-pandangan yang menolak kepenulisan Salomo terhadap kitab ini Sebelumnya kita akan lihat nama kitab ini adalah Kohelet Ini satu-satunya nama yang unik dari kitab-kitab perjanjian lama yang hanya disebut dan ditulis dalam kitab itu sendiri Sekali lagi namanya adalah Kohelet Nah ada tujuh kali istilah Kohelet dipakai oleh penulis kitab ini Tiga kali di bagian awal pasal 1 ayat 1 Ayat yang kedua Kemudian ayat yang kedua belas Tiga kali di bagian akhir pasal 12 ayat 8 ayat 9 dan 10 Dan satu kali di bagian tengah yaitu pada pasal 7 ayat yang kedua puluh tujuh Namun kalau kita memperhatikan dari berbagai pemakaian istilah Kohelet itu Salah satu bentuk kata untuk Kohelet itu memakai kata sandang atau definite article Atau awalan penentu yang kita tahu itu dalam bahasa Ibrani Yaitu pasal 12 ayat 8 Dan dipakai dalam kata kerja feminin di pasal 7 ayat 27 Maka dengan dua pemakaian aturan atau aturan gramatikal Pemakaian kata sandang dan jenis kelamin feminin Maka dapat dipastikan bahwa Kohelet bukanlah nama diri Bukanlah nama pribadi atau pronouns Tetapi sesungguhnya Kohelet itu adalah nama panggilan atau nama samaran Kemudian kata Kohelet sendiri berasal dari kata kerja Ibrani Yaitu kahal yang berarti memanggil, memanggil bersama, dan mengumpulkan Kemudian kalau kita memperhatikan kata kahal atau berkumpul dipakai dalam dua pola yang besar di dalam bahasa Ibrani Yaitu yang pertama pola hipil atau yang kita kenal dengan kaus hatip Atau yang lebih sederhana lagi Hipil itu adalah satu pola kata kerja yang menyebabkan sesuatu terjadi Sehingga arti kahal disitu berarti mempertemukan Yang digunakan untuk berkumpulnya kelompok-kelompok Seperti rakyat misalnya dalam ulangan 4 ayat 10 Para pejabat dan tua-tua ulangan 31 ayat 28 Dan suku-suku satu raja-raja 12 ayat 21 Selain itu ada pertemuan untuk sensus dalam bilangan pasal 1 ayat 18 Untuk pentahiran atau pemurnian atau persiapan orang lewi dalam pelayanan bilangan 8 ayat 9 Untuk pentahbisan harun imamat 8 ayat 3 Untuk mengambil air dari batu Kisah di dalam bilangan 20 ayat 8 Untuk mendengarkan kata-kata hukum Keluaran 35 ayat 1 Ulangan 31 ayat 12 ayat 28 Dan kata-kata dimana masyarakat Israel berkumpul untuk mendengar perpisahan Musa Ini bentuk atau pola kata kerja hifil untuk kata kahal yang dari kata kahal ini nanti kita bisa melihat istilah Kohelet yang menjadi nama kitab dari penghutbah Kemudian pola yang kedua itulah nipal yang bersifat refleksif Selain nipal itu bersifat refleksif Dia juga memang pasif Sehingga berkumpul disini adalah satu kondisi dimana masyarakat atau satu kelompok yang berkumpul sendiri Pertemuan itu adalah pertemuan-pertemuan yang khusus Yang mendorong diri sendiri untuk berkumpul Misalnya pertemuan untuk saling membela di dalam kitab Esther Pasal 8 ayat 1-11 Pasal 9 ayat 2 Ayat 15 sampai 16 dan ayat 18 Kita tahu kisah itu ada kondisi kritis yang mungkin itulah yang mendorong mereka untuk berkumpul Itu yang kita bisa lihat Berkumpul untuk berperang Yosua 12 ayat 12 Kemudian untuk beribadah Kita bisa perhatikan disitu ya Kemudian untuk meminta atau menyembah berhala Keluaran 32 ayat 1 Untuk pengurapan Harun Imamat 8 ayat 4 Untuk mendirikan kema pertemuan Dalam Yosua 18 ayat 1 Untuk mengangkut tabut kebaid Kemudian 1 Raja-Raja 8 ayat 2 2 Tawarik 5 ayat 3 Untuk mengumpulkan masa Yeremia 26 ayat 9 Untuk pemberontakan ya Bilangan 16 ayat 3 20 ayat 2 2 Samuel 10 ayat 14 Ini dua pola pemakaian Kata kahal Sekali lagi dari kata kahal inilah Nanti akan muncul kata kerja Atau kalau kita katakan Itu satu kata khusus yang kita sebut tadi sebagai Kohelet Nah Dalam berbagai versi terjemahan bahasa Inggris Saudara bisa lihat ada yang menjelaskannya sebagai The preacher The speaker and the teacher Jadi ada tiga arti besar dari versi bahasa Inggris Apakah King James Apa L.I.B. Apa N.I.V. Itu kita bisa lihat Arti yang dipakai disana Sebagai The preacher Berarti seorang penghutbah The speaker Berarti seorang pembicara The teacher Berarti seorang pengajar Nah Dalam Septuaginta Kahal Atau majelis Perkumpulan Persekutuan Atau jemaat Diterjemahkan Eklesia Yang secara tradisional Dari kata Eklesia Inilah lahir kata gereja Sekali lagi Septuaginta adalah Alkitab bahasa Ibrani Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Dalam konteks Dimana ada masa kepakuman Selama 400 tahun Antara PL dan PB Disitu proses penerjemahan itu terjadi Sehingga dari situlah kata Eklesia Kalau kita melihat Merujuk kepada bahasa Yunani Eklesia itu berasal dari dua kata Ek itu keluar Kaleo itu dipanggil Nah ini yang kita bisa lihat Jadi ada Interpretasi secara tradisional Yang mengakui bersama-sama bahwa Dari kata Kahal Yang paralel Yang nanti hasil-akhilnya Akan kita lihat sebagai Kohelet Disitulah Kemudian Muncul kata Eklesia Kahal terutama merupakan perkumpulan Untuk tujuan keagamaan Meskipun dari berbagai contoh Yang saya sudah sampaikan tadi Sesungguhnya Ini juga bisa bersifat umum Bersifat sivil Bersifat politis Dan seterusnya Tapi salah satu Tujuan pertemuan itu adalah Tujuan keagamaan Contohnya misalnya Berkumpul di Horeb Untuk menerima hukum Pada hari pertemuan Itu bisa kita lihat Di dalam teks-teks Ulangan 9 Ulangan 10 Ulangan ke-18 Pertemuan untuk pesta Hari-hari raya Puasa Dan ibadah Ya Kemudian dalam konteks Daud Ketika dia rindu untuk Menderikan Bait Allah Ada satu pertemuan Gagasan untuk Membangun Bait suci Itu bisa kita lihat Dalam satu tawarik Pasal 29 Ayat 1 Dan ayat yang ke-20 Lalu pertanyaannya Bagi kita sekarang Siapakah yang mengumpulkan Orang-orang Untuk mendengarkan Kitab ini Ya Dalam pasal 1 Mari kita buka Kitab penghutbah Pasal 1 Ayat yang ke-12 Disana dikatakan Aku Penghutbah adalah Raja Atas Israel Di Yerusalem Kemudian Dalam pasal 1 Ayat 1 Inilah perkataan Penghutbah Anak Daud Raja Di Yerusalem Nah Karena Salomo Adalah satu-satunya Putra Daud Yang menjadi Atas Raja Israel Memerintah Di Yerusalem Namun Yang menjadi Pertanyaan Mengapa Nama Salomo Dalam kitab ini Tidak ditulis Secara eksplisit Sebagaimana Dalam kitab Amsal Sebagaimana Dalam kitab Kidung Agung Sebagaimana Dalam kitab Masmur Dengan Demikian Sudara Dalam pasal 1 Ayat 1 Dan pasal 1 Ayat 12 Meskipun Secara implisit Itu bisa menunjuk Kepada Salomo Tetapi Hal ini Bisa menimbulkan Keraguan Dan munculnya Perbagai Perdebatan Dan interpretasi Terhadap Siapa Penulis Dari Kitab Penghutbah Maka Dalam Bagian yang Kedua ini Kita akan Mencoba Melihat Secara Khusus Penulis Kitab Penghutbah Dalam Pandangan Pandangan Sarjana Alkitab PL Yang Menolak Kepenulisan Salomo Tentu Sudara Pandangan Ini Memiliki Argumentasi Masing-masing Tapi Sekali Lagi Dalam Sesi Ini Saya Hanya Mencoba Mengulas Mempresentasikan Pandangan Yang Menolak Kepenulisan Salomo Yang Pertama Yang Kita Lihat Misalnya Seorang Teolog Konservatif Yang Sangat Terkenal Franz Jelitz Ya Seorang Teolog Perjanjian Lama Yang Sangat Terkenal Berkata Jika Kitab Kohelet Berasal Dari Bahasa Salomo Kuno Maka Tidak Ada Sejarah Bahasa Ibrani Tau Khusudara Mengapa Franz Jelitz Berkata Seperti Ini Karena Menurut Penelitian Beliau Dan Banyak Teolog Teolog Lain Bahasa Ibrani Yang Terdapat Pada Kitab Pengkhutbah Itu Adalah Bahasa Ibrani Yang Sangat Berbeda Dengan Konteks Dan Situasi Perjanjian Lama Sebaga Sebagaimana Dipahami Dalam Pandangan Tradisional Sehingga Dia Berkata Maka Tidak Ada Sejarah Bahasa Ibrani Ini Yang Menjadi Kita Lihat Kemudian Seorang Teolog Yang Terkenal Sarjana Kontemporer Robert Gordis Mengemukakan Keraguannya Terhadap Kepenulisan Salomo Dia Berkata Pandangan Bahwa Salomo Adalah Penulisnya Telah Ditinggalkan Secara Universal Saat Ini Dengan Tumbuhnya Pengakuan Yang Lebih Benar Tentang Gaya Bahasa Kitab Itu Tentang Pusakata Dan Pandangan Dunia Kohelet Maka Hal Itu Tentu Meragukan Salomo Sebagai Penulis Catatan Yang Pertama Yang Kita Lihat Dua Sarjana Perjanjian Lama Atau Teolog Perjanjian Lama Yang Konservatif Yang Kontemporer Menolak Dengan Argumentasi Mereka Masing-masing Kemudian Yang Kedua Yang Berikutnya Kita Lihat Tidak Adanya Penyebutan Eksplisit Nama Salomo Seperti Dalam Kitab Lain Sebut Saja Amsal Sebut Saja Kidung Agung Atau Sebut Saja Dari 150 Pasal Kitab Masmur Secara Eksplisit Dijelaskan Masmur Salomo Dalam Masmur 72 Dan 127 Ini Dianggap Ini dianggap Sebagai Satu Bukti Signifikan Terutama Karena Judul Ini Mungkin Diperkenalkan Untuk Menunjukkan Peran Yang ideal Atau Representatif Sekali lagi Pertanyaannya Mengapa Ini Tidak Tertulis Secara Eksplisit Dalam Pandangan Yang Dalam Kitab Apa Penghutbah Kemudian Kohelet Secara Konsisten Digunakan Sebagai Pengganti Nama Penulis Menurut Pandangan Yang Menolak Ini Teks Pasal 1 E12 Aku Adalah Raja Atas Israel Di Yerusalem Kalau Saudara Memperhatikan Dalam Gramatical Bahasa Asli Maka Kita Akan Menemukan Penggunaan Perfect Tense Dari Kata Kerja To Be Hayiti Dengan Demikian Teks Ini Secara Gramatikal Ingin Menunjukkan Atau Menjelaskan Bahwa Salomo Bukan Lagi Raja Ketika Teks Ini Sedang Ditulis Atau Disusun Ini Yang Bisa Kita Lihat Apakah Pandangan Ini Dijelaskan Oleh Alkitab Ini Menjadi Argumentasi Kita Yang Menerima Bahwa Kepenulisan Kitab Ini Adalah Salomo Pertanyaan Ini Menjadi Argumentasi Yang Berikutnya Yang Kita Katakan Kemudian Yang Berikutnya Pasal 1 Ayat 12 Tampaknya Menjadi Indikasi Yang Sangat Kuat Bahwa Kohelet Meskipun Tanda Kutip Dikaitkan Dengan Salomo Tetapi Dia Bukanlah Toko Sejarah Kemudian Pemakaian Tensis Perfect Lampau Sudah Dalam Pasal 1 Ayat 12 Berarti Menggunakan Bentuk Lampau Yang Secara Implisit Menjelaskan Bahwa Ada Masa Ketika Salomo Masih Hidup Tetapi Tidak Lagi Menjadi Raja Saudara Perhatikan Jadi Ketika Kita Mempelajari Kitab Ini Dalam Gramatical Hebrew Atau Ibraninya Maka Kita Akan Menemukan Bentuk Lampau Yang Menjelaskan Bahwa Ada Saatnya Salomo Sudah Turun Tahta Dan Kemudian Dia Menyusun Kitab Ini Ini Yang Menjadi Salah Satu Pandangan Yang Kita Lihat Disini Kemudian Kita Lihat Meskipun Targum Atau Alkitab Dalam Bahasa Aram Terjemahan Dalam Bahasa Aram Memahami Salomo Sebagai Penulis Kohelet Dan Menggunakan Legenda Lama Yang Menjelaskan Bahwa Salomo Turun Tahta Di Usia Tuhanya Ini Menurut Targum Saudara Bisa Buka Targum Atau Alkitab Dalam Bahasa Aram Tetapi Kitab-kitab Sejarah Dalam Alkitab Tidak Menyebutkan Dan Tidak Pernah Mencatat Periode Seperti itu Dalam Kehidupan Salomo Nanti Contoh Targum Ini Akan Kita Lihat Pada Slide Berikutnya Menurut Satu Raja-Raja Sebelas Salomo Meninggal Saat Dia Memerintah Israel Nah Dengan Demikian Ini Menjadi Argumentasi Kita Yang Menerima Bahwa Salomo Sebagai Penulis Dari Kitab Ini Ini Dia Legenda Yahudi Dengan Praprase Bahasa Aramnya Pengkhutbah Pasal 1 Ayat 12 Ya Ini Saya Kutip Secara Langsung Ya Diterjemahkan Secara Sederhana Secara Ya Secara Langsung Dikatakan Di Sana Ketika Raja Salomo Duduk Di Atas Tahta Kerajaannya Hatinya Menjadi Sangat Gembira Dengan Kekayaan Dan Dia Melanggar Firman Tuhan Dan Dia Mengumpulkan Banyak Rumah Dan Kereta Dan Penunggangnya Dan Dia Mengumpulkan Banyak Emas Dan Perak Dan Dia Menikahi Istri Dari Bangsa Asing Dimana Kemarahan Tuhan Dinyatakan Terhadap Dia Dan Dia Mengirim Kepadanya Asmodai Raja Iblis Dan Dia Mengusirnya Dari Tahta Kerajaannya Dan Mengambil Cincin Dari Tangannya Agar Dia Bisa Berkeliaran Dan Berkeliaran Di Dunia Untuk Menegurnya Dan Dia Berkeliling Kota Kota Promisinda Kota Kota Di Tanah Israel Menangis Dan Meratap Dan Berkata Aku Kohelet Yang Namanya Dulu Disebut Salomo Yang Ada Yang Adalah Raja Atas Israel Di Yerusalem Kalau Kita Menyimak Kata Kata Dalam Legenda Ini Ada Beberapa Hal Yang Cocok Tetapi Sebagian Besar Ini Tidak Pernah Dicatat Oleh Alkitab Sehingga Meskipun Ini Adalah Terjemahan Alkitab Dalam Bahasa Aram Tapi Ini Juga Menjadi Tanda Tanya Tapi Inilah Yang Menjadi Dasar Kelompok Yang Pertama Ini Kelompok Yang Menolak Kepenulisan Salomo Kita Akan Lanjutkan Kemudian Yang Berikut Teks Lain Yang Menjadi Dasar Untuk Meragukan Kepenulisan Salomo Pasal 1 Ayat 16 Oke Kita Perhatikan Ini Alasan Yang Paling Kuat Menurut Mereka Aku Berkata Dalam Hati Lihatlah Aku Telah Memperbesar Dan Menambah Hikmat Lebih Daripada Semua Orang Yang Memerintah Atas Yerusalem Sebelum Aku Dan Hatiku Telah Memperoleh Banyak Hikmat Dan Pengetahuan Apa Yang Bisa Kita Lihat Sebagai Argumentasi Mereka Ya Dalam Pasal 1 16 Penulis Membandingkan Dirinya Lebih Daripada Istilah Semua Orang Yang Memerintah Atas Israel Atas Yerusalem Sebelum Aku Pertanyaannya Bukankah Daud Satu-satunya Penguasa Israel Yang Mendahuli Salomo Di Yerusalem Kata-kata Itu Hampir Tidak Cocok Untuk Salomo Wah Ini Kita Bisa Mempertimbangkan Saudara Apakah Memang Penulis Dari Kitab Ini Salomo Ata Tidak Tetapi Pasal 1 E16 Sangat Jelas Istilah Semua Orang Ini Menjadi Satu Istilah Yang Problematik Karena Hanya Daud Raja Satu-satunya Ya Kalau Kita Memperhatikan Itu Ini Tidak Cocok Untuk Salomo Apa Alasan Pemakaian Nama Samaran Kohelet Mengapa Dia Menyembunyikan Identitasnya Dari Seseorang Apakah Pemakaian Nama Samaran Ini Memiliki Pengaruh Terhadap Isi Kita Dari Berbagai Penolakan Terhadap Kepenulisan Salomo Maka Menurut Para Teolog Julukan Kohelet Itu Diadopsi Oleh Penulis Yang Sebenarnya Sedara Perhatikan Ini Argumentasi Yang Menolak Kepenulisan Salomo Untuk Mengasosiasikan Dirinya Dengan Salomo Ini Adalah Cara Untuk Menunjukkan Bahwa Nama Pribadi Salomo Diadopsi Untuk Tujuan Sastra Dan Komunikasi Ini yang Kita Perhatikan Orang Yang Memakai Nama Panggilan Kohelet Ini Menurut Pandangan Ini Berpura-pura Menjadi Salomo Saat Ia Menjelajahi Atau Mencari Makna Hidup Di Dunia Jadi Ini Sebenarnya Salah Satu Strategi Sastra Atau Komunikasi Sebagai Orang Yang Paling Bijaksana Dan Terkaya Yang Pernah Hidup Oke Maka Pertanyaannya Jika Salomo Saja Tidak Menemukan Makna Kehidupan Dalam Hal-hal Duniawi Siapa Yang Dapat Coba Saudara Perhatikan Pasal Dua Kita Lihat Ayat Yang Kedua Belas Lalu Aku Berpaling Untuk Meninjau Hikmat Kebodohan Dan Kebebalan Sebab Apa Yang Dilakukan Sebab Apa Yang Dapat Dilakukan Orang Yang Menggantikan Raja Hanya Apa Yang Telah Dilakukan Orang Ini Yang Kita Perhatikan Berikutnya Kalau Kita Memperhatikan Pandangan Yang Menolak Penulisan Salomo Juga Didasarkan Pada Isi Dari Kitab Itu Sendiri Coba Kita Lihat Misalnya Ya Saudara Silahkan Baca Penghutbah 4 Ayat 1 Sampai Ayat Yang Ketiga Menurut Kelompok Yang Menolak Kependulisan Salomo Ini Juga Menjadi Bukti Yang Kuat Bahwa Sesungguhnya Bukan Salomo Yang Menulis Kitab Ini Ya Misalnya Kalau kita Baca Itu Silahkan Saudara Baca Sendiri Bagaimana Salomo Bisa Menulis Ayat Ayat Ini Dia Adalah Penguasa Terkuat Di Negeri Itu Dia Dengan Mudah Bisa Melakukan Lebih dari Meratapi Penderitaan Kaum Yang Tertindas Dia Bisa Mengambil Langkah-langkah Untuk Meringankannya Jadi Kalimat-kalimat Dalam Pasal 4 Ayat 1 Dan 3 Ini Rasa-rasanya Tidak Cocok Untuk Salomo Menurut Pandangan Yang Pertama Dari Apa Yang Dijelaskan Oleh Alkitab Tentang Salomo Perhatikan Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Untuk Kita Dia Justru Melakukan Yang Sebaliknya Dia Menciptakan Beban Yang Berat Bagi Rakyatnya Sesuatu Yang Berlanjut Sampai Akhir Pemerintah Seperti Yang Kita Ketahui Dari Dialog Antara Orang Israel Dan Rehobiam Anaknya Ya Itu Bisa Saudara Buka Saudara Baca Di dalam Satu Raja-Raja 12 Khususnya Ayat Yang Keempat Jadi Apa Yang Dijelaskan Oleh Penghutbah 4 Ayat 1 Dan 3 Ini Tidak Cocok Dengan Siapa Salomo Yang Sesungguhnya Yang Sampai Akhir Hidupnya Kemudian Dilanjutkan Dengan Anaknya Rehobiam Yang Melakukan Tindakan Yang Lebih Sabis Lebih Kejam Dari Ayahnya Salomo Ini Argumentasi Yang Menolak Penulisan Salomo Teks Lain Penghutbah 5 Ayat 7 Sampai 8 Seperti Teks Sebelumnya Kata-kata Dalam Teks Ini Datang Dari Seorang Raja Ini Suara Protes Terhadap Raja Bukan Sebaliknya Saudara Bisa Baca Kalau Sudah Baca Itu Saudara Coba Lihat Catatan Catatan Ini Jelas Sekali Jadi Salomo Bisa Saja Membalikan Kebijakan Itu Dan Tidak Mungkin Menulis Ini Tentang Dirinya Sendiri Ya Karena Apa Karena Teks Ini Datang Dari Raja Yang Tapi Sekaligus Memprotes Raja Dan Ini Tidak Mungkin Datang Dari Salomo Sebagai Raja Pada Waktu Itu Ini Yang Bisa Kita Perhatikan Penghutbah 10 Ayat 20 Nasihat Dalam Teks Ini Mengenai Perilaku Raja Sehingga Itu Tidak Mungkin Datang Dari Raja Sendiri Saudara Baca Penghutbah 10 Ayat Yang 20 Ayat Tersebut Justru Mengasumsikan Bahwa Raja Adalah Pengganggu Yang Mencurigakan Pernyataan Seperti Itu Mungkin Dibuat Tentang Salomo Tetapi Tidak Oleh Salomo Saudara Saudara Sedang Berpegang Pandang-pandang Ini Silahkan Ini Argumentasi Yang Saudara Bisa Pegang Atau Saudara Bisa Tindak Lanjuti Supaya Lebih Tajam Lagi Ini Proses Membelajaran Ini Tidak Bicara Tentang Masalah Ini Pirman Tuhan Atau Tidak Tapi Ini Perdebatan Kepenulisan Kitab Yang Tidak Menurut Saya Yang Tidak Perlu Kita Kaitkan Dengan Mengenai Otoritas Alkitab Itu Sendiri Oke Ya Ini Yang Kita Lihat Dalam Beberapa Pandangan Yang Menolak Penulisan Salomo Dari Pasal Satu Ayat Yang Kedua Belas Ayat Yang Ke Enam Belas Kemudian Dari Isinya Sendiri Kemudian Tidak Tidak Adanya Nama Secara Eksplisit Di Dalam Kitab Penghutbah Sebagaimana Di Dalam Kitab Ansel Kitab Kidung Agung Dalam Kitab Masmur Kemudian Penggunaan Dalam Dalam Penggunaan Secara Gramatikal Bahasa Ibrani Apa Namanya Bentuk Lampau Atau Perfect Itu Juga Menjadi Persoalan Kemudian Istilah Kohelet Dalam Satu Dua Bagian Yang Memakai Kata Sandang Dalam Gender Feminim Ini Juga Menjadi Argumentasi Bahwa Kitab Ini Diragukan Ditulis Oleh Salomo Pada Bagian Yang Pertama Ini Sekali Lagi Saya Hanya Ingin Mencoba Mempersentasikan Nama Kitab Penulis Kitab Dalam Pandangan Orang-orang Yang Menolak Kepenulisan Salomo Tentu Supaya Berimbang Pada sesi Selanjutnya Kita akan Mencoba Melihat Betulkah Pandangan Ini Dan bagaimana Kita bisa Menjawab Dari Pandangan Tradisional Injili Atau Kelompok-kelompok Yang menerima Dengan Bukti-bukti Bahwa Salomo Sebagai Penulis Tetapi Paling Tidak Ini Menjadi Wacana Untuk Kita bisa Melihat Betapa Luar Biasanya Betapa Kayanya Atau Tapi Sekaligus Betapa Problematiknya Kitab Pengkhutbah Ini Dan Ini Yang Mendorong Kita Untuk Terus Belajar Membaca Menggali Secara Dalam Baik Dari Teks Itu Sendiri Maupun Dari Literatur Literatur Yang Memberi Dukungan Kepada Pandangan Pandangan Yang Kita Pegang Kiranya Pemaparan Saya Tentang Nama Kitab Yaitu Kohelet Dan Juga Penulis Yang Menolak Kepenulisan Salomo Ini Dapat Menjadi Berkat Bagi 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 Sahabat Saudara Yang Setia Menyaksikan Tayangan Tayangan Video Saya Tuhan Yesus Memberkati Salom Deckes Tui Tui Terima kasih telah menonton!